selamat menikmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin amin ya rabbalan amin di sore hari yang cukup mendung ini ya kembali bibit unggur 5758 ingin terus berbagi tentu sebuah pengalaman tak lain tak bukan berkaitan dengan peralapokatan apa yang ini saya bagi pada sore hari ini sahabat di depan saya ini tak lain tak bukan si super ginja si super lebat si aligator sampai hari ini harus saya katakan dengan tegas bahwa belum ada tandingannya dari segi bentuk buahnya dari segi keginjahannya percepatan buahnya kelebatan buahnya wesalah pokoknya aligator adalah segala galanya ya jadi apalagi yang nak diragukan apalagi yang mesti disangsikan dari yang namanya aligator ini ya sahabat tentu alpokat ini buahnya lebat pendek dan buahnya cukup sangat lebat tentu tidak hanya melalui hal yang biasa-biasa saja hal yang sedeng-sedeng saja ya sahabat ya kolam saya ini waktunya menguras kolam koi ya sahabat ya ya sahabat ya jadi memiliki tanaman yang pendek berbuah lebat tentu menjadi impian tentu menjadi idaman setiap pecinta tanaman alpokat dimanapun berada ya hal-hal sebetulnya sahabat kalau saya itu sesuatu yang lumrah sesuatu hal-hal yang sangat biasa sahabat kalau sahabat lihat ini jarak tanaman saya ini cukup pendek sekali ya antara pohon satu dengan pohon kedua dengan pohon ketiga di ujung sana itu ada markus itu hanya tiga setengah meter ya ini nyata ya jadi kalau masih ada yang pusing-pusing tanam alpokat harus sekalang pekarangan yang luas harus berhektare-hektare tidak usah lah ya dengan memaksimalkan lahan yang ada di belakang rumah seperti ini pun bisa menghasilkan ya tentu kalau biji atau buah alpokat ini bisa kita kalkulasi ya khususnya aligator ini ya karena per biji ini rata-ratanya kan 7 on ke atas atau 700 gram ke atas ya jadi kalau tanaman alpokat itu rata-rata hari ini di tingkat petani yang big size atau yang jenis-jenis alpokat yang gede yang jumbo nah itu dari petani rangenya antara 15 sampai 25 ribu ya kalau di tingkat pengecer ya di atas 30 ribu ya makanya meski kita lahan kita ini terbatas tentu bisa masih bisa sangat bisa kita maksimalkan lagi ya tentu dengan perawatan-perawatan yang intensif ya perawatan intensif itu seapa tidak melulu atau tidak selalu berbiaya besar ya karena rutinitas yang terus kita lakukan baik pemupuan maupun penyemprotan itu sebetulnya kalau sering kita lakukan dalam kurun waktu di musim penghujan itu sekurang-kurangnya penyemprotan itu dilakukan dua kali masih berkumandang nanti saya lanjut untuk beberapa saat ya usai berkumandang kita lanjutkan lagi sedikit obrolan ya tentang tanaman alpokat aligator ini pendek buahnya sampai hampir menyentuh tanah ini ini kalau sahabat kalau tidak sekasih penyangga ini pasti sudah di tanah-tanah sana nah sahabat pengalaman saya tanaman atau buahnya alpokat itu jangan sampai kurang dari setengah meter dari tanah kenapa kalau sampai ini terlalu pendek dengan tanah di sini itu ketika musim penghujan ini konsekuensinya buah-buah yang ada di bawah itu biasanya akan sedikit rusak itu sahabat jadi perhatikan jangan bereforia bersuka cita kalau tanamnya sampai menyentuh menyentuh tanah itu nanti biasanya yang nempel tanah itu warnanya rasanya akan berubah luar biasa ini jenis aligator dengan sedikit sentuhan dengan sedikit perawatan yang saya bilang cukup sederhana pemupuan kandang itu 3 bulan sekali penyemprotan di musim penghujan itu sebulan 2 kali kalau musim hujan kalau di musim kemarau itu biasanya cukup sekali dalam 1 bulan kalau lebih sering juga tidak masalah itu hanya sifatnya mencegah tetap lebih baik daripada mengubati aligator mantap itu saja sahabat yang saya lakukan yang saya kerjakan untuk merawat tanaman-tanaman alpukat saya ini ya itu saja jadi memperhatikan akan terutama kecukupan pupuk kandangnya jadi sahabat kalau sampai dalam kondisi berbuah lebat seperti ini dan kurang kompos konsekuensinya nanti tanaman ini akan sakit kemudian tentu akan mengalami yang namanya kematian ya karena dari itu jangan sampai ketika tanaman itu berbuah seperti ini apalagi buahnya sangat lebat seperti ini kurang komposnya ya pengalaman-pengalaman saya seperti itu di titik-titik yang buahnya lebat seperti ini kalau sampai nanti di bawahnya itu kurang kompos biasanya akan setelah di petik akan menghitam kemudian tentunya akan mati ya jadi perhatikan betul tanaman-tanaman sahabat khususnya tanaman alpukat kalau dalam musim-musim sekarang ini sedang berbuah lebat seperti ini perhatikan terutama kecukupan komposnya itu poin terpentingnya ya mungkin itu sahabat ya yang bisa saya bagi pada sore hari ini semoga di menginspirasi semoga di bermanfaat dan semoga sahabat-sahabat-sahabat selalu dilimpah rezekinya oleh Allah SWT terus semangat berbuat baik dan menebarkan kebaikan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh mantap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih